Cukup sih Kalau saya mau menjelaskan sedikit Bercerita dengan menjelaskan Apakah dengar suara saya ya? Dengar Oh dengar Konsorsium kita itu kan bernama Ismoyo Ismaya Yang notabene juga menjadi artian itu semar Salah satu kepribadian semar itu Diwujudkan dalam bentuk tubuhnya Yang pogoh, yang tidak jongkok, tidak berdiri Inilah pemimpin yang sejadi Tidak jongkok, tidak berdiri Kapan dia memposisikan sebagai leader yang tidak bosi Leader ya Leader yang tidak bosi Kapan juga harus merendah Masuk dalam dinamika anak-anak Masuk dalam dinamika guru Masuk dalam dinamika orang tua, masyarakat Lalu sejalan dengan Moto Kementikbud kita itu kan Tutwuri Handayani Di belakang itu memberi sokongan atau dukungan Tetapi jangan lupa bahwa di depan itu kita memberi teladan Dan di tengah kita membangun harapan Gitu toh Engarso sung tulode Engmadyo Mangun karso Jadi di tengah tadi memberi harapan Membangun karsa Membangun harapan Baru Tutwuri Handayani Begitu Saya mau menjelaskan lewat ini Cerita ini saja Pak Terun, terima kasih Selamat siang, Buderti Pak Terima kasih, cukup jelas Berikutnya saya berikan kepada Ibu Ana Deike Karena dari kemarin sudah angkat tangan Sebenarnya tetapi belum mendapatkan kesempatan Mau gak Ibu? Ya, terima kasih Selamat sore Para Buder, para narasumber Ya, sedikit sharing Ini saya dari SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru Kalau dari Menado itu Jaraknya sampai ke tempat saya itu sekitar 3 jam Jauh ya Ibu ya Ya, sekolah saya terletak di kecamatan Di kecamatan dan di sekitarnya Ada sekolah-sekolah yang lain SMP yang lain Dan satu-satunya sekolah swasta SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru Ya, di sekolah saya ini Mayoritasnya itu adalah anak-anak Katolik Dan ini saya lihat kepedulian orang tua Untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah Katolik kita Yang di sekitar situ itu baik Tapi yang menjadi kegalauan saya Karena ternyata Kalau dari segi menyekolahkan anak Iya, cinta sekolah Katolik Iya Tapi untuk memberikan kepedulian lebih Dalam masalah dana Untuk operasional sekolah itu Agak-agak tersendat-sendat Ini mengakibatkan Sekolah saya Mengakibatkan banyak buru-buru Yang kadang-kadang Tidak menerima honor Karena di sekolah saya Satu-satunya kepala sekolah Saya sendiri yang PNS Yang lain tenaga-tenaga honor Baik tenaga administrasi Maupun guru-guru Oleh karena itu Dengan tenaga honor Yang saya bayar setiap jam Itu Rp15.000 per jam Dan ternyata guru-guru Untuk saya mau meningkatkan Rasa kepeduliannya juga Untuk membangun sekolah lebih baik lagi Itu kadang-kadang agak Apa ya, mau bilang Karena mereka hanya datang Untuk mengajar Karena tidak semua yang Suka peduli dengan Yang ada di sekolah Dan memang juga Saya sudah berkonsultasi Dengan yayasan Dengan perwakilan Kira-kira bagaimana Cara saya Agar sekolah ini Tetap berjalan Karena terus terang Untuk membiayai Honor Itu setiap bulan Saya harus mengeluarkan dana Sekitar Rp10.000.000 Dan setengahnya 50% itu diambil dari bos Yang sisanya itu dari orang tua Saya sudah rapat dengan komite Komite mereka setuju Dengan komitmen Yang kita buat bersama Tapi pada kenyataannya Untuk merealisasikan itu orang tua Kurang-kurang peduli Jadi mohon pencerahan Kira-kira Bagaimana Jalan keluarnya Agar supaya Guru-guru bisa Boleh dikatakan Boleh sejahtera Anak-anak boleh terlayani Dengan baik Kemudian Untuk tugas-tugas tambahan Untuk lebih meningkatkan Kreativitas Anak-anak itu Boleh dipenuhi Karena terus terang Sampai saat ini Kami kekurangan Dana Untuk itu Karena memang Untuk pembayaran Uang sekolah saja Orang tua hanya Memberi Rp50.000.000 per bulan Rp50.000.000 per bulan Sedangkan uang pembangunan Setahun itu Rp200.000.000 Tapi kadang-kadang Itu tersendat-sendat Jadi Ketika saya juga Berkonsultasi Dengan Dengan Yayasan Mereka katakan Saya sebagai Kepala sekolah Punya tugas Biar usaha Harus cari Celah-celah Untuk meningkatkan Itu semua Untuk memenuhi Kebutuhan sekolah Kira-kira Mungkin ada Pencerahan Dari Brude Warto Untuk membantu Dan saat ini juga Saya sangat berterima kasih Di sekolah Ada seorang Bruder Yang selalu Membantu saya Di dalam Proses pembelajaran Dan itu Walaupun seringkali Tidak terbayar Tidak dibayar Tapi dia Apa Mengabdi dengan Ikhlas Dan itu berimbas Bagi guru-guru Walaupun Cuma dibayar Setengah Untuk masa Covid ini Mereka tetap Melayani Tapi karena juga Mereka mengajar Di sekolah lain Berakibat Saya untuk Meningkatkan Mutu Itu agak-agak Bersendat Terima kasih Selamat Sore Baik Terima kasih Bu Ana Luar biasa Ini realitas Budir Mas Indi Pak Eri Monggo Siapa yang Mau Menjawab Apakah Yang Mau Meneguhkan Atau Punya Pengalaman Yang sama Tapi bisa Mengatasi Persoalannya Monggo Silahkan Kita diskusi Sedikit saja Boleh Boleh silahkan Bapak Seter Atau Bapak Seter Monggo Seter Selamat Siang Sejak Kemarin Memang Saya Raise hand Memang Baru Sekarang Ini Saya Boleh Ngomong Yang Yang Dialami Oleh Ibu Itu Juga Kami Alami Meskipun Mereka Mengatakan Ya Yasanya Kuat Tapi Ternyata Ya Tetap Tekor Tetap Menggos Sama Saja Kami Juga Mengalami Hal Yang Sama Tentang Finansial Tetapi Ya Kami Tidak Pikir Itu Kami Caranya Dengan Ya Kita Kan Ada Bos Ya Ibu Apakah Tidak Ada Bos Tidak Tadi Dipakai 50% Untuk Gaji Oh Gitu Ya Kami Juga Menggunakan Dana Bos Lalu Juga Menggalang Dana Itu Mohon Bantuan Dari Mungkin Dari MPK Itu Membantu Sedikit Lumayan Membantu Kemudian Kami Mencari Juga Menggalang Dana Ya Terpaksanya Menggalang Dana Meskipun Di Yayasan Pun Juga Sebenarnya Tidak Masalah Tetapi Yang Di Daerah Yang Saya Punya Pengalaman Bukan Di Sini Tapi Di Payakumbu Sana Itu Sungguh Sangat Sedih Sekali Yayasannya Juga Sangat Kering Sekali Tidak Mampu Membayar Bahkan Persis Sama Yang Dialami Oleh Ibu Sehingga Ya Kami Mencari Dana Dari Orang-orang Pua Murid Yang Peduli Maka Usaha Saya Yaitu Menjalin Kerjasama Dengan Orang-tua Murid Bahkan Alumni Alumni Bisa Tidak Membantu Untuk Membayar Anak Uang Sekolah Supaya Bisa Membayar Gaji Guru Begitu Jadi Yayasan Yang Ada Di Terus Terang Saja Yang Di Payakumbu Itu Sangat Pasian Sekali Bahkan Hampir Kolaps Ini Sekarang Sudah Saya Tinggalkan Ya Tidak Tahu Sekarang Katanya Tinggal Murid Tinggal Sedikit Sekali Akan Ditinggalkan Begitu Saja Yaitu Intinya Yaitu Menjalin Kerjasama Bahkan Minta Bantuan Dari Saya Menjalin Kerjasama Dengan Bank Itu Mereka Punya CSR Lalu Di DPR Saya Menembusi Sampai Di Sana Meskipun Kami Satu-satunya Katolik Yang Sangat Tersingkir Ada Kepedulian Saya Nembusinya Yaitu Di DPR Karena Di Yayasan Sendiri Sudah Tidak Mampu Sama Sekali Tapi Kalau Yang Di Sini Saya Alhamdulillah Teratasi Sampai Itu Tadi Alhamdulillah Teratasi Kalau Di Sini Tapi Kalau Tinggal Menunggu Hidup Mati Karena Itu Yang penting Itu Tugasnya Akhirnya Seperti Pak Mujahir Siapa Pak Yang kemarin Menteri Muhajir 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 Itu Mengetahkan Kepala sekolah Itu Harus Mencari Dana Nah Disitu Saya terapkan Benar-benar Bahwa Tugasnya Mencari Pak Mujahir Dengan Pak Mujahir Mendapatkan Ikan Mujahir Itu Sejenis Ikan Mujahir Karena Tanpa Itu Tidak Bisa Harinya Keup Dengan Menjalin Kerjasama Terutama Orang-orang Cina Cina Itu Yang Kaya-kaya Orang Cina Itu Terut Terang Saja Itu Pada Umumnya Murah Hati Nah Disitu Saya Mendapatkan Bantuan Dari Situ Sehingga Eh Saya Bilang Insya Yesus Ini Bisa Jalan Terus Akhirnya Juga Jalan Tapi Tidak Tau Sekarang Itu Itu Saja Dari Saya Intinya Uang Itu Penting Sekali Jadi Tidak Bisa Kita Mengandalkan Karakter Karakter Butuh Dua Karakter Saya Itu Saja Dari Selamat Baik 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 Terima kasih Saya Tidak Silahkan Selamat Terima kasih Sebelumnya Sester Selamat Sore Silahkan Kedengaran Bagus Ini Pak Saya Dari SMP Katolik Santu Johannes Pak Ikit Dengan Sautara Bajasan Bikan Keusupan Manado Nah Ini Saya Sebenarnya Hampir Semasib Ibu Yang Ibu Ana Ini Saya Jujur Saya Para sekolah Maksudnya Saya bukan PNS Saya bukan PNS Dan guru PNS Saya disini Ada dua Satu Sudah mau Pension Bulan Depan Jadi Tinggal Satu Dan Di luar itu Semua guru Honorel Nah Mereka itu pegang Berapa sekolah Jadi Memang Seperti yang Ibu Seding Tadi Bahwa Kadang-kadang Mereka cuma Ambil jam disini Kemudian Ke sekolah Pindah Ke sekolah SMK Ada SMP Juga Yang Saya Buat Terobosan Yaitu Pertama Dan Hanya Memang Seperti Sekolah Ibu Yang Pempaso Sangat Minus Sama Sekali Nah Yang Saya Terobosan Itu Saya Pergi Ke Pastor Paroki Sebagai Perwakilan Gayasan Saya Bisa Bilang Dengan Pastor Supaya Dia Mengetahui Kondisi Sekolah Kami Terlebih Masalah Tenaganya Honornya Dan Kemudian Disitu Pastor Menambah Tiga Tenaga Honorer Buat Saya Buat 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 Sekolah Kami Dan Tiga Tenaga Itu Kategis Dan Mereka Sekarang Sudah Bertugas Dan Gaji Juga Tapi Gajinya Tidak Seperti Honorer Yang Di Sekolah Dan Kemudian Yang Saya Buat Jujur Saya Berani Karena Ketika Saya Berdapat Disitu Alumni Saya Ada yang Anggota Dewan Dan Saya Mengundang Dia Untuk Datang Sekolah Kebetulan Dia Dulu Waktu Di SMP Sini Pernah Pegang Ketua OSIS Dan Saya Suruh Lihat Sekolah Dan Kemudian Dia Katakan Disini Apa Yang Kira-kira Saya Bantu Ketika Dia Bertanya Begitu Itu Peluang Besar Buat Saya Saya Disini Skala Prioritas Dekato Puji Tuhan Syukur Ternyata Di Respon Positif Dan Saya Mendapat Bantuan 10 unit Komputer Dan Mungkin Kalau Di Nominal Itu Sekitar 100 Juta Lebih Ini Yang Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Dan Kemudian Kedua Karena Ini Sudah Mau Adakan Tata Terbatas Saya Langsung Ke Donator Seperti Yang Susar Bilang Tadi Saya Langsung Ke Alumni Yang Mantan Siswa Disini Dan Mereka Langsung Membuat Bilang WC Anggarannya Juga Cukup Besar Itu Mereka Sempat Buat Tiga WC Dan Sekarang Sudah Jadi Sudah Bagus Dan Ketiga Ini Program Saya Akan Buat Lapangan Basket Itu Jujur Dananya Tidak Ada Sama Sekali Jadi Program Kosong Sebenarnya Program Berani Mudah Berani Tapi Seperti Tadi Yang Saya Buat Saya Masuk Pada Siswa Yang Mantan SMP Sini Dan Mungkin Mereka Bisa Membantu Kami Dengan Cara Seperti Itu Mungkin Karena Yang Penting Kami Ada Keterbukaan Terendahan Hati Seperti Itu Dan Mengundang Mereka Untuk Hadir Ke Sekolah Supaya Mereka Langsung Menyaksikan Mungkin Begitu Itu Mungkin Yang Bisa Saya Bantu Terima Kasih Modal Keberanian Baik Terima kasih Ibu Ana Saya Pikir Cukup Atau Dari Narasumber Salah Satu Mau Meneguhkan Soal Ini Maaf Mohon Maaf Ibu Nanti Yang Lain Malah Tidak Mendapat Kesempatan Meskipun Waktu Kita Sampai Jampat Tapi Waktu Tampaknya Memang Meskipun Sampai Jampat Terlalu Sedikit Adakah Peneguhan Dari Narasumber Saya Teguhkan Pak Terima Kasih Bu Anas Bu Anastas Wantania Dan Suster Christina Dan Semuanya Seandainya Ini Terbukti Bahwa Di dalam Meng-create Atau Mengembangkan Kurikulum Keterlibatan Masyarakat Penting Contoh Misalkan Kita Mendesain Atau Mengembangkan Kurikulum Dengan Model Teknologikal Tetapi Infrastruktur Infrastruktur Di sekolah Tidak ada Dan sekolah Tidak punya Uang Kemudian Kalau kita Melibatkan Masyarakat Dan Mengetahui Bahwa Kurikulum Yang akan Dibentuk Itu Seperti Ini Insya Yesus Masyarakat Yang kita Acak Juga Akan Bisa Membantu Dan Seterusnya Kira-Kira Begitu Kenapa Saat Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Itu Ada Masyarakat Di situ Salah Satunya Seperti Itu Tentunya Masyarakat Yang konstruktif Yang Konstruktif Yang bisa Membantu Sekolah Kita Kalau Masyarakat Yang destruktif Jangan Diajak Begitu Pak Adi Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Silahkan Langsung Tentang Tentang Itu Sinergi Kita Menjalin Sinergi Antara Tadi Gerija MPK Dan CSR CSR Bapak DPRD Kita Menjaga Saya Mau Menambahkan Suster Buder Bapak Ibu Bahwa Gerija Itu Ada Kebetulan Saya Juga Dipercaya Untuk Mengurusi Ini Untuk Dana Sosial Papa Miskin Dan Dana APP Itu Bisa Kita Gunakan Di Masing-masing Parogi Itu Ada Kepikapan Ada Dikeusupan Juga Ada Jadi Silahkan Ini Digunakan Diminta Untuk Diwisulkan Lalu Pemerintah Tadi Di kolom Set Saya Melihat Bahwa Pemerintah Juga Menggalakkan Ini Melalui Program PIP Lalu Untuk Suster Kristina Tadi Bukan Soal Karakter Tetapi Butuhnya Duit Dalam Hal Meminta Duit Juga Butuh Karakter Suster Setidaknya Karakter Memelas Terima kasih Supaya dapat Banyak Kalau punya Karakter Ya Rupanya Ini Memang Meneguhkan Dan Memang Betul Suster Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Ibu Etna Veronika Terima kasih Pak Sudah Kedengaran Suara Saya Sudah Ibu Terima kasih Pak Atas kesempatan Yang diberikan Kepada Saya Saya Tertarik Dengan Yang dikatakan Oleh Bruder Warto Mulai dari Awal Sampai Akhir Saya sangat Tertarik Begitu juga Yang disampaikan Oleh Pak Hendi Begitu juga Dengan Pak Heri Semua Tertarik Sangat Tertarik Akhirnya Bruder Warto Tadi Salah satu Yang Ingatkan Kembali Itu Tentang Budaya Anak Yang Mengungut Sampah Itu kemarin Saya yang Menyampaikan Itu kemarin Ya Bum Dir Ketika Saya Sedang Pergi Ke Semarang Bertemu Dengan Beberapa Kepala Sekolah Nah Ini Kembali Saya Mengingatkan Pertemuan Saya Romo Bruder Dengan Beberapa Sekolah Di sana Saya melihat Ada istilah Subsidi Silang Jadi Kita 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 ketahui Bahwa Sekolah Katolik Itu Memang Identik Dengan Sesuatu Yang Mahal Wang Sekolah Yang Mahal Nah Di sini Bruder Kalau Kami Perhatikan Yang Menjadi Siswa Di Sekolah Kita Ini Adalah Lebih Banyak Yang Non Katolik Lalu Kita Berpikir Kemana Semua Yang Katolik Ini Kok Malah Tidak Masuk Ke Sekolah Katolik Jadi Artinya Sebenarnya Mereka Merindukan Dengan Pendidikan Yang Diberikan Oleh Para Bapak Dan Ibu Guru Di Sekolah Katolik Tapi Kembali Bruder Kendalanya Adalah Uang Sekolah Yang Mahal Nah Saya Ingin Bertanya Bruder Maupun Bapak Yang Lain Kira-kira Kiat Apa Yang Yang Bisa Dilakukan Ya Untuk Menggugah Supaya Teknik Yang Dilakukan Teknik Subsidi Silang Ini Tadi Bisa Kami Lakukan Juga Untuk Membantu Umat-umat Kita Yang Beragama Katolik Itu Ya Sekolahnya Di Sekolah Katolik Tidak Di Metodis Karena Di Sekitar Tempat Saya Tinggal Bruder Itu Ada Sekolah Metodis Yang Baru Berdiri Tapi Siswanya Berjubel Luar Biasa Karena Apa Mereka Disitu Mendapatkan Banyak Bantuan Mereka Mendapatkan Bantuan Dari Orang Tua Asuh Lalu Saya Berpikir Kami Ini Kenapa Tidak Bisa Seperti Itu Saya Ingat Bruder Waktu Saya Sedang Posisi Tidak Di Sekolah Ini Di Santai Petrus Medan Waktu Masih Dinamo Rambe Saya Masih Mengingat Bahwa Siswa-siswi Kami Di Sana Juga Memiliki Orang tua Asuh Dari Luar Negeri Setahun Sekali Mereka Itu Datang Mereka Membantu Membelikan Baju Fasilitas Sekolah Itu Mereka Bantu Tapi Akhirnya Sudah Terputus Jadi Saya Merasa Dimana Kendala Ini Itu Yang Pertama Bruder Nah Kemudian Yang Kedua Ini Sekedar Sharing Bruder Kemarin Bruder Mengatakan Seperti Ini Ada Satu Budaya Sekolah Itu Yang Bisa Kita Pertahankan Contohnya Ketika Bruder Membawa Anak-anaknya Tanding Paduan Suara Ke Singapura Ya Orang Tua Itu Kita Libatkan Di Dalam Untuk Penggalangan Dana Dan Itu Berhasil Pengalaman Saya Bruder Waktu Itu Ketika Saya Menjabat Di SD Budi Murni Satu Kami Juga Melakukan Kegiatan Itu Bruder Tahun 2015 Kami Sudah Membawa Anak-anak Kami SD Kelas Tiga Empat Lima Dan Enam Itu Bertanding Ke Singapura Mungkin Waktu kita Bersama An Sarit Bruder Mungkin Kita Mendapatkan Penghargaan Juga Di Satu Hal Yang Bisa Dipetik Dalam Kegiatan Ini Adalah Pengalaman Anak Yang Luar Biasa Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Orang Tua Pada Saat Itu Untuk Menghugah Mereka Sehingga Mereka Mau Menggelontorkan Dana Yang Cukup Banyak Ya Bruder Saat Itu Hampir 400 Juta Ya Apa Untuk Mengumpulkan Dana Itu Pertama Orang Tua Siswa Kalimatnya Sama Dengan Siswa Bruder Ini Untuk Memajukan Sekolah Memajukan Yayasan Kok Uangnya Dari Kami Bu Tapi Saya Katakan Seperti Ini Kami Membawa Anak-anak Ini Bertanding Bukan Mencari Juara Tapi Ingin Menumbuhkan Memberikan Pengalaman Yang Luar Biasa Kepada Mereka Ketika Itu Mereka Bertanding Di negara Orang Di hadapan Banyak Orang Jadi Artinya Orang Tua Semangat Untuk Membantu Kita Memberikan Dana Padahal Yayasan Bruder Hanya Kasih 10 juta Dari Lebih kurang 400 juta Yang kita Harapkan Saat itu Apa 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 Yang kami Lakukan Karena Kemarin Di chat Saya Lihat Berapa Pertanyaan Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Seperti Apa Cara Penggalangan Dana Yang berikutnya Yang kami Lakukan Yaitu Kita Ngamen Bapak Ibu Kita Ngamen Ngamen Kita Ngamen Ke gereja 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 Katolik Gereja Non Katolik Pun Kita Mengamen Ke situ Karena Kebetulan Siswa Kita Banyak Yang Non Katolik Dan Mereka Mendukung Kita Saat Pertama Sekali Kita Ngamen Itu Di Sekolah Yang Non Katolik Dan Luar Biasa Mereka Memberikan Bantuan Kepada Kita Dan Selain Itu Anak-anak Pada saat Itu Kita Buat Acara Malam Saya Lupa Apa Namanya Tapi Kegiatan Itu Kami Buat Di Malam Hari Di Aula Kita Mengundang Orang Tua Dan Mereka Memberikan Bantuan Kepada Kita Akhirnya Dana Yang Lebih Kurang 400 Juta Itu Dapat Dertutupi Itu Salah Satu Kiat Yang Pernah Kami Lakukan Dalam Penggalangan Dana Dimana Kita Ikut Orang Tua Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Nah Kemudian Sharing Yang Berikutnya Bruder Saya Tertarik Dengan Kalimat Bruder Yang Mengatakan Bahwa Prilaku Guru Itu Bukan Hanya Di Sekolah Tapi Juga Adalah Di Lingkungan Sosial Kataan Memang Bruder Kalau Kita Perhatikan Guru Guru Ini Guru Yang Katolik Ini Justru Di Gereja Di Lingkungan Di Stasi Tidak Terlibat Kepengurusan Tidak Aktif Nah Biayasan Juga Pernah Kemarin Menyarankan Kepada Tapi Bahwa Akan Ada Para Bapak Dan Ibu Guru Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pengurusan Di Lingkungan Di Beja Maupun Di Stasi Nah Demikian Buder Bapak Ibu Sharing Yang Bisa Saya Bagikan Terima Kasih Baik Baik Terima Kasih Ibu Etna Tadi Pertanyaannya Kiat-kiat Tetapi Sebenarnya Sudah Dijawab Sendiri Ya Ibu Ya Karena Ibu Sudah Berhasil Jadi Ini Tidak Perlu Yang Ini Maksud Saya Pak Yang Untuk Penggalangan Memang Oke Sudah Kita Sudah Berhasil Untuk Itu Maksud Saya Yang Subsidi Silam Untuk Uang Sekolah Banyak Anak-anak Kita Yang Tidak Masuk Ke Sekolah Katolik Mereka Masuk Ke Sekolah Metodis Karena Mereka Disana Mendapatkan Bantuan Ada Orang Tua Asuk Nah Bagaimana Menumbuhkan Supaya Ada Orang Tua Asuk Sehingga Mampu Subsidi Silam Sehingga Anak-anak Kita Ini Ya Kecap Kita Yang Mendidik Tidak Orang Di Luar Dari Yayasan Kita Begitu Ya Pak Adi Baik Silahkan Broder Kalau Ini Broder Warto Saja Langsung Karena DP Pangudilur Yayasan Pangudilur Menerapkan Subsidi Silam Baik Terima kasih Jadi Dasar Subsidi Silam Itu Ajaran Sosial Gerija Tentang Harta Dan Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Umat Manusia Itu Bisa Dibaca Di Ajaran Sosial Gerija Saya Selalu Dasar Hukum Dogmatiknya Adalah Ajaran Sosial Gerija Mengapa Sekolah Katolik Orang Katolik Harus Bersedia Subsidi Silam Nanti Nomornya Saya Beritahu Nanti Saya Share Salah Satu Materi Yang Saya Berikan Kemudian Di Yayasan Kami Pangudilur Subsidi Silam Terjadi Antara Sekolah Dan Antara Pribadi Di Dalam Sekolah Kalau Antara Sekolah Jelas Kami Punya 88 Sekolah Ada Yang Di Kota Besar Ada Yang Sekolah Sangat Terkenal Muridnya Ribuan Ratusan Uang Masuk Sampai Puluhan Juta Juga Ada Uang Sekolah Tiap Bulan Jutaan Juga Ada Tetapi Juga Ada Sekolah Kami Yang Berada Di Pelosok Yang Uang Sekolah Mungkin Tiap Bulan 10.000 15.000 Untuk Gaji Satu Orang Guru Pun Tidak Cukup Nah Kami Subsidi Silang Dikelola Tersentral Di Semarang Mau Sekolah Yang Di Pedalaman Kalimantan Semua Kepegawaian Dijamin Dari Yayasan Nah Dari Itu Lalu Kami Bisa Menggaji Semua Guru Dimanpun Mereka Ditugaskan Mutasi Guru Antara Sekolah Pun Tidak Masalah Karena Mau Bertugas Di Sekolah A Sekolah B Kesejahteraan Guru Terjamin Itu Yang Menguntungkan Bagi Guru Guru Kalau Subsidi Silang Antara Di Dalam Sekolah Prinsip Kami Adalah Yang Punya Banyak Diminta Banyak Bukan Mahal Hindarkan Kata Mahal Yang Mempunyai Banyak Diminta Banyak Yang Punya Sedikit Sedikit Karena Pada Dasarnya Harta Benda Kita Itu Untuk Semua Orang Itu Yang Kami Pakai Dasar Adalah Ajaran Sosial Gereja Itu Kalau Tidak Mau Ini Ajaran Sosial Gereja Ada Bukunya Kita Harus Menjalani Harus Ditekankan Begitu Soal Besarnya Ringnya Deviasinya Berapa Perbedaannya Yang Punya Banyak Prinsipnya Membayar Banyak Yang Sedikit Sedikit Di Sekolah Kami Tidak Ada Uang Sekolah Satu Sekolah Kok Sama 100 Ribu Semua 200 Ribu Semua Pasti Beda Itu Yang Kami Bangun Dan Sudah Hidup Orang Tahu Sekolah Di Pangun Dulur Itu Sudah Disilang Aku Sugim Dimintai Banyak Itu Orang Sudah Tahu Begitu Itu Salah Satu Budaya Yang Ada Di Yayasan Kami Terima Kasih Terima Kasih Begitu Berikutnya Kami Persilahkan Kepada Bruder Justinus Juwadi Ini Di Pedalaman Juga Ya Ketapang Ketapang Tanjung Hampir 150 Kilometer Dari Kota Ketapang Itu Berjauwak Sekolahnya Seribu Ewa 55 15 Ribu Yang Diceritakan Tadi Terwarta Bisa Tertangkap Sinyal Masih Mic-nya Bruder Masih Di Mute Juga Di Ketapang Tidak Terdengar Suara Bruder Tidak Terdengar Bruder Sinyalnya Keburu Pergi Mungkin Iya Lagi Di Ketapang Tetapi Tidak Tau Sinyalnya Kemana Di Bruder Gabung Ke Buder Thomas Teva Suaranya Tidak Tidak Masuk Nanti 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 Ditunda Di Sekolah Tidak Bisa Masuk Suaranya Baik Mohon Maaf Karena Saya Berkesempatan Karena Coba Dicek Lagi Bruder Apa Bisa Oh Belum Bisa Bruder Ternyata Mohon Maaf Ya Bruder Ini Ini Juga Yang Ada Di Pedalaman Bruder Agus Tinos Sudarmaji Terima kasih Pedalaman Platen Terima kasih Saya Bruder Terima kasih Sangat tertarik Tertarik Dengan Semua Materi Tapi Kalau Sudah Pasuk Eksen Pasti Lebih Stres Ya kan Pak Tertarik Membuka Wawasan Tetapi Itu kan Harus Kita Berkolaborasi Dengan Banyak Orang Pemangku Pendidikan Yang Ahli Yang Berpengalaman Ini Harus Dikumpulkan Supaya Kita Bisa Bekerja Pekerjaan Yang Serius Dan Supaya Dapat Hasilnya Yang Baik Nah Itu Sangat Saya Apresiasi Dan Menjadi PR Yang Menjadi PR Yang Menurut Saya Yang Paling Lama Dikerjakan Dari Sharing Dari Saya Kederhana Sekali Saya Dari SMP Santo Yosef Aekanopan Kurang Lebih Empat Jam Ke Medan Ke Provinsi Kami Tinggal Di Kabupaten Kabupaten Namanya Kabupaten Labura Labuhan Batu Utara Aekanopan Nah Apa Yang Mau Saya Tanyakan Saya Seringkan Latar Belakang Siswa Di Sekolah Kami Ini Yang Dominan Orang Tuanya Adalah Pedagang Yang Kebanyakan Pedagang Yang Berangkat Jam Lima Mungkin Pulang Jam Enam Atau Jam Tujuh Sore Ya Hampir Tidak Ada Waktu Untuk Anak-anak Nah Kami Dari Pihak Sekolah Berusaha Mendidik Anak-anak Yang Seperti Ini Berkunjung Berkunjung Menjemput Bola Kenapa Tidak Datang Kami Kunjungi Nah Tetapi Seharusnya Dari Pihak Orang Tua Ini Kurang Mendukung Usaha Kami Kurang Ada Gayung Bersambut Kurang Mendukung Kami Buat Pertemuan Orang Tua Pada Masa Covid Ini Tetap Kami Buat Dengan Terbatas Pertama Kelas Tujuh Kedua Kelas Delapan Dengan Bulan Yang Berbeda Nanti Terima Bulan 12 Baru Kelas 9 Kami Juga Melihat Dari Segi Absen Kehadiran Mereka Sangat Sedikit Nah Program Retret Kami Coba Teruskan Tahun Lalu Program Retret Tidak Bisa Karena Covid Masih Sangat Parah Ini Sudah Bagus Kami Teruskan Program Retret Ada Juga Orang Tua Yang Tidak Respon Dengan Mengatakan Alasannya Tidak Ada Uang Dan Nanti Bagaimana Covid Sementara Sudah Sudah Tidak Ada Lagi Masalah Nah Kalau Masa Jalan Dengan Orang Tua Apa Yang Kami Alami Baiknya Kan Maulah Datang Untuk Pertemuan Atau Kalau Dipanggil Respon Dengan Kami Dengan Pertemuan Itu Nah Ini Pengalaman Yang Nyata Ya Pak Sekolah Kami Ini Didominasi Protestan 70% Protestan Nah Bagaimana Cara Kami Pak Melakukan Pendekatan Kepada Orang Tua Agar Sekolah Dan Orang Tua Bisa Berjalan Beriringan Mendidik Anak Anak Mensukseskan Pendidikan Di SMP Santa Yosef Aekanopan Yang Kedua Saya Tertarik Dengan Pendapat Dari Ibu Yang Tadi Uang Sekolahnya 50 ribu Tadi Saya Saya Beri Usul Seperti Ini Mungkin Kalau Kita Bersahabat Dengan Dinas Atau Bupati Atau Siapa Hampir Saya Kira Setiap Daerah Ada Guru Kontrak Memang Ini Saya Alami Bukan Di Sini Saya Alami Dulu Di NTT Nusa Tenggara Timur Atambua Perbatasan Timor Leste Empat Tahun Yang Lalu Jadi Guru Saya Bisa Dapat Dua Guru Kontrak Lumayan Jadi Yayasan Itu Hanya Menambah Transportasi Setiap Bulan Di Samping Itu Juga Saya Rajin Mencari Orang Tua Yang Memang Tidak Di Daerah Kami Ada Di Jakarta Ada Di Surabaya Gerakan Orang Tua Aso Selalu Ada Walaupun Tidak Semua Minimal Kadang Saya Dapat 10 Kadang Saya Dapat 20 Untuk Pembayaran Uang Sekolah Begitu Kurang Lebih Brother Pak Pengalaman Saya Terima 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 Suster Ini Kami Serahkan Kepada Siapa Dulu Mas Hindi Dulu Mungkin Lalu Nanti Ketiga Narasumber Karena Sebenarnya Kalau kita Dari Tadi Bicara Di Awal Di Klat Kita Soal Core Value Lalu Terbentuk Kurikulum Lalu Di Sini Ternyata Banyak Muncul Soal Uang Kami Butuh Uang Bukan Karakter Tetapi Juga Persoalan Orang Tua Ini Tampaknya Sekitiga Ini Perlu Ada Satu Titik Temu Dimana Para narasumber Ini Meneguhkan Lalu Siapa Tahu Kita Justru Mendapatkan Insight Insight Baru Kami Serahkan Kepada Siapa Dulu Mas Indi Atau Berwarto Saya Silahkan Syukur Bisa Menyimpulkan Tiga Titik Temu Kurikulum Uang Orang Tua Kurikulum Itu Program Kegiatan Yang Kita Wujudkan Dari Pembatinan Kita Dari Ide Yang Hidup Di Dalam Diri Kita Lalu Muncul Program Kegiatan Kurikulum Maka Antara Ide Dan Kegiatan Itu Menjawab Kebutuhan Orang Tua Nah Kegiatannya Apa Agar Itu Dirasakan Dari Orang Tua Tadi Beberapa Dari Bu Siapa Tadi Yang Mengajak Anak-anaknya Kelas Jika Ke Singapura Itu Pilihan Salah Satu Bagian Kecil Dari Kurikulum Ternyata Kegiatan Kur Yang Dikrit Oleh Ibu Kepala Sekolah Tadi Memberikan Pengalaman Orang Tua Bangga Senang Melihatnya Anak Prestasi Kalau Dari Suster Mariantina Sinaga Ini Orang Tuanya Pedagang Kalau Pedagang Itu Kegiatan Yang Cocok Apa Itu Suster Yang Paham Bisa Enggak Suster Memberikan Kegiatan Ekstranya Bukan Basket Nanti Orang Tua Bilang Kamu Kenyang Makan Basket Makan Bula Nah Pasti Pendekatannya Kan Gitu Sana Bula Dimakan Karena Budayanya Budaya Dagang Untung Dan Rugi Bisa Enggak Misalnya Ekstranya Dilatih Soal Pembukuan Akutansi Sederhana Begitu Atau Kegiatan Kegiatan Yang Nuansanya Produktif Buga Misalnya Lalu Itu Dihitung Dilatih Dagang Lalu Anak Pulang Ke rumah Juga Bisa Menghitung Membantu Orang Tua Itu Pilihan Pilihan Cara Yang Tahu Suster Yang Paham Kalau Orang Tua Nanti Melihat Anaknya Itu Ada Perubahan Yang Berdampak Pada Kehidupan Keluarga Mereka Dugaan Saya Orang Tua Ini Akan Terbuka Ternyata Aku Nyoklah Kean Anakku Ke situ Itu Ada Dampaknya Dalam Hidup Saya Sehari Ini Soal Jiwa Dagang Karena Sekali lagi Sejarah Kehadiran Sekolah Itu Didirikan Di Situ Untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat Situ Bukan Untuk Menjawab Masyarakat Yang Jaraknya 10 Kilometer Dari Sekolah Suster Atau 20 Kilometer Dari Sekolah Suster Itu Yang Saya Kira Sekali Tolong Diidentifikasi Ini Masyarakatnya Pedagang Mungkin Mereka Butuh Butuh Pembukuan Sederhana Anak-anak SMP Dilatih Pembukuan Orang tuanya Tahu Hitung Dagang Ini Bagus Biasa Orang tuanya Andekan Pedagang Sederhana Orang tuanya Dibantu Menghitung Dagangannya Lalu Terjadi Peningkatan Omset Dagangan Orang tua Itu kan Bisa Berkolaborasi Seperti Sekali Lagi Perubahan Itu Akan Terjadi Kalau Seseorang Merasakan Bahwa Kegiatan Yang Dilakukan Perbuatan Yang Dilakukan Menimbulkan Kepuasan Atau Kesenangan Selama Perbuatan Kegiatan Itu Tidak Saling Menimbulkan Kesenangan Kebahagiaan Itu Hampir Sulit Kita Akan Mengubah Perilaku Caranya Itu Tadi Yang Saya Katakan Bagaimana Caranya Itu Tugas Management Atau Kepelas Bagi Manager Tanya Aja Kepada Yang Ahli Begitu Seder Kira-kira Itu Lalu Dirangkai Menjadi Idenya Apa Kegiatannya Apa Begitu Terima kasih Saya pikir Ini jelas Suster Konten Kurikulumnya Jelas Kegiatannya Uangnya Dapat Orang Tuanya Senang Menambahkan Sedikit Pak Yang Tadi Dari Buder Warto Tadi Dalam Naskah Akademik Luber Itu Dikatakan Bahwa Hayden Kurikulum Itu Bukan Hanya Hak Prerogatif Guru Bukan Hak Prerogatif Tetapi Karisma Prerogatif Ya Mungkin Bahkan Orang tua Dan peserta Didik Itu Juga Punya Hayden Kurikulum Masing-masing Bagaimana Sekolah Juga Membingkai Hayden Hayden Kurikulum Entah Itu Dalam Dalam Orang tua Dalam Diri Orang tua Dalam Diri Peserta Didik Dalam Diri Masyarakat Itu Menjadi Satu Bingkai Sekolah Terobosannya Teknis Seperti Yang Dikatakan Berwarto Tadi Begitu Suster Mungkin Pak Hayri Akan Menambahkan Hayden Kurikulum Ini Yang Berdekatan Budaya Sudah Yang Lainnya Saja Ya Udah Baik Terima kasih Yang Dari Awal Sudah Resen Tapi Belum Saya Sebut Pak Simar Mata Silahkan Bapak Simar Mata Jangan Gitu Terima kasih Pak Moderator Terima kasih Buda Terima kasih Bapak Ibu Di Ujung Pertemuan Kita Hari Ini Mungkin Saya Sering Saja Atau Mungkin Di Akhir Nanti Ada Pertanyaan Gitu Ya Baik Di Pertemuan Awal Pertama Kedua Membicarakan Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Merdeka Nah Konsep Dipikiran Kita Masih Ngambang Terbukti Tadi Di sesi Pertama Bisa Langsung Di intinya Bapak Sisi Pertama Masih Ada Yang Mengatakan Bahwa Di Kurikulum Merdeka Itu Positif Tidak Terlalu Dibutuhkan Ternyata Salah Jadi Sebenarnya Karakter Dulu Ditedepankan Maka Terbentuklah Komitif Tadi Begitu Ya Jadi Setelah Saya Ikuti Beberapa Hari ini Bruder Dan Bapak Ibu Baru Sedikit Tergambar Lagi Bahwa Perlunya Persiapan Lebih matang Tentang Mempersiapkan Kurikulum Belajar Ini Kurikulum Merdeka Belajar Ini Yang Ternyata Masih Banyak Kekurangan Kita Terutama Dari Segi Persiapan SLM Yang Belum Terstruktur Kemudian Mungkin Di bidang Infrastruktur Kemudian Infostruktur Dan Infokulturnya Begitu Ya Nah Ini Yang Perlu Ditanamkan Di sekolah Kita Masih-masih Itu yang Pertama Lalu Yang Kedua Mungkin Bapak Harry Harry Saya tertarik Sekali Pak Dua hari Ini Kita Sharing Seperti Ini Saya Mau Sharing Sedikit Di sekolah Awal Saya Di Batam Di SMA Yosudarso Pak Saya Dulu 13 tahun Mengajar Di sana Di Batam Awalnya Saya Bukan Seorang Guru Bukan Dari Kepelidikan Maksudnya Tapi Setelah Mengajar Beberapa Tahun Maka Seni Mengajar Lama-lama Terbentuk Di diri saya Setelah Mendampingi Beberapa Anak-anak Lomba Jadi 8 tahun Saya Pengalaman Mendampingi Anak-anak Lomba Saya Bidang Basis saya Matematika Tetapi Saya Mengajar Fisika Saya Mengajar Fisika Saya Mengajar Geografi Selama 8 tahun Saya Mendampingi Anak-anak Lomba Fisika Dan Mengajar Astronomi Yang Notabenenya Tidak ada Kurikulum Di sekolah Begitu ya Pak Astronomi Tidak ada Diajarkan Di sekolah Tetapi Saya Padukan Ilmu Matematika Dan Fisika Ternyata Dalam 8 tahun Itu Bapak Ibu Hampir Setiap Tahun Anak Saya Lolos Nasional Saya Tidak Tahu Saya Bukan Pintar Orang Pintar Tetapi Saya Pertanya Tadi Bahwa Gumi Itu Kurikulum Saya Akui Saya Yakin Jadi Kita Yang Mendesain Ilmu Itu Tidak Semua Mungkin Soal Pintar Itu Bukan Soal Semester Bukan Soal Ulangan Itu Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Dari segi Kemahaman Kita Nah Memang Ada Pengalaman Saya Pak Hary Ada Belajar Sama Pak Yohani Surya Beberapa Kali Jadi Itu Modal Saya Menurut Anak Dan Puji Tuhan Medali Perak Dan Perunggu Sudah ada Beberapa Saya Dapat Setengah Nasional Begitu Ya Jadi Kemudian Saya Mau Pengalaman Lagi Anak Anak Yang Saya Bimbing Itu Ada Beberapa Yang Mereka Kuliah Ke Singapura Mungkin Mereka Ingat Mungkin Bukan Karena Kepintaran Saya Tetapi Saya Dengan Kepulusan Hati Saya Menderading Mereka Itu Beberapa Mereka Kalau Mereka Wisuda Mereka Akan Telepon Saya Dua Tahun Yang Lalu Pak Ada Siswa Saya Yang Betul Betul Dia Mungkin Dekat Dengan Saya Dia Usuda Program S1 Diundang Saya Saya Tidak Bisa Usuda Program Doktor Saya Diundang Pak Bapak Saya Seriakan Apartemen Betapa Bangganya Saya Betapa Senangnya Saya Saya Kira Puncak Puncak Yang Saya Kemukan Sebagai Guru Sudah Dapat Pak Kepuasan Saya Sebagai Guru Sudah Dapat Membimbing Anak-anak Olimpiade Itu penting Di sekolah Penting Sekali Karena Inilah Promosi Dan Tujuan Yang Sebenarnya Yang Mungkin Disamping Karakter Tadi Ya Pak Ya Karena Ini Promosi Yang Utama Sebenarnya Sekolah Itu Pernah Anak-anak Menang Olimpiade Nah Itu Yang Dipandung Orang Tua Jadi Disini Saya Bertanya Tadi Pak Heri Melunjukkan RPP Tentang Olimpiade Pak Mohon Di-share Di grup Kita Mungkin Itu Saja Terima Kasih Baik Ini Saya Pikir Permohonan Pak Heri Jadi Tidak Usah Dijawab Dulu Karena Nanti Yang Bagian RPP Di-share Di grup Bukan Bertanya Saya Jawab Informasi Karena Yang Jawab Pak Heri Pasti Tidak Etis Jadi Pak Heri Ini Juga Guru Olimpiade Pak Pak Heri Ini Ahlinya Di tempat kami Dia Guru Olimpiade IPA Fisika Sudah Beberapa Anak Yang Dia Dampingi Tidak Hanya Medali Nasional Internasional Ada Beberapa Jadi Memang Nyambung Kayaknya Pak Simamarta Dengan Pak Heri Ini Sama-sama Guru Olimpiade Nasional Dan Internasional Dia Alih Juga Nanti Silahkan Komunikasi Pribadi Terkait Itu Terima kasih Jangan Lupa Nanti Kalau Komunikasi Bayar Lupa Ya Terima Kasih Tiga Sharing Dan Satu Permohonannya Pak Simarmata Ya Nanti Saya Share Di Google Classroom Ya Begitu Pak Heri Berikutnya Saya Berikan Kepada Ibu Riana Diana Purba Yang Baru Muncul Hari Silahkan Ibu Riana Diana Purba Masih Kedengaran Suaranya Terdengar Ibu Oke Kedengaran Suaranya Pak Terima kasih Saya Baru Hari Ini Muncul Karena Saya Lebih Banyak Menyimak Ibaratnya Saya Itu Masih Seperti Botol Kosong Yang Siap Untuk Diisi Jadi Hari Ini Saya Hanya Apa Namanya Berbagi Pengalaman Saya Mulai Dari Materi Mas Hendi Kemarin Itu Saya Lihat PowerPointnya Itu Berbicara Tentang Siswa Mengajar Saya Sangat Tertarik Dengan Ini Pak Kenapa Saya Katakan Demikian Saya Ingat Dulu Ketika Saya Masih Kuliah Tambung 88 Sudah Lumayan Tua Pak Udah Kepala Lima Saat Itu Dosen Saya Menyuruh Saya Bukan Menyuruh Saya Menyuruh Kami Dilemper Keporum Begitu Minggu Depan Kita Materinya Ini Kata ulang Siapa Yang Berani Tampil Kedepan Kebetulan Saya Itu Dari SPG Jadi Jadi Kalau Berbicara Di Depan Kelas Itu Sudah Hal Yang Biasa Jadi Saya Bandingkan Ketika Saya Berbicara Di Depan Kelas Di Perkuliahan Saat Saya Berdiri Wah Semua Teman-teman Saya Itu Pada Bertanya Tetapi Ketika Dosen Itu Yang Mengajar Di Kelas Semua Pada Diam Ada Yang Mengantuk Kemudian Pengalaman Itu Saya Bawa Kan Ketika Saya Mengajar Di Kelas Ya Materi-materi Itu Saya Bagi Kepada Kelas Saya Ini Kelompok A Kelompok B Kelompok Ini Kemudian Mereka Saya Suruh Menyusun PowerPoint Dan Ketika Mereka Menyajikan Atau Presentasi Di Depan Kelas Sungguh Sangat Luar Biasa Bukan Hanya Dibaca PowerPoint Itu Tetapi Dijelaskan Sedemikian Rupa Jadi Dari Kalau Seperti Ini Menjadi Guru Ini Sangat Menarik Dan Apa Namanya Sebagai Kalau Tutur Teman Sebaya Itu Akan Gampang Dipahami Oleh Anak-anak Yang Lain Begitu Tetapi Ketika Saya Pindah Ke Sekolah Saya Yang Sekarang Saya Juga Tetap Mengajar 6 Jam Pelajaran Saya Coba Yang Seperti Itu Kan Pak Ada Kesulitan Sedikit Kesulitannya Dimana Mereka Mampu Menyusun Powerpoint Itu Dengan Baik Bagus Tetapi Mereka Hanya Membaca Powerpoint Berarti Dengan Demikian Saya Yang Kurang Memotivasi Mereka Atau Bagaimana Banyak Faktor Ya Pak Kadang Kami Guru Ini Di Lapangan Ini Banyak Faktor Yang Membuat Siswa Itu Berhasil Tapi Yang Penting Saya Sudah Senang Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Untuk Mengajar Di depan Kelas Dan Saya Mengarahkan Itu yang Pertama Yang Kedua Dengan Materi Mas Heri Tadi Ada contoh Tadi Sedikit Di sana Jangan Katakan Kalau kamu Guru Bahasa Indonesia Itu Kamu Mengajar Mengajarkan Bagaimana Cara Menulis Bagaimana Cara Meresensi Tetapi Kamu Sendiri Tidak Bisa Ini Benar-benar Saya Rasakan Pak Heri Saya Rajin Menulis Mula-mula Dari Modul Kemudian Masuk Ke Buku Masuk Ke Penerbit Bahkan KBK Saya Susun KTSP Saya Susun K13 Juga Sudah Kami Susun Dengan Tim Bahkan Baru-baru Ini Kami Selesai Bekerjasama Dengan Penerbit Karnisius Menyusun Buku Karakter Untuk Yayasan Benggosko Jadi Dengan Kita Menulis Seperti itu Gampang Sekali Kita Memotivasi Kepada Anak Kita Jadi Keteladan Itu Sangat Penting Jangan Kita Menyatakan Silahkan Buat Begini Kita Sendiri Tidak Jadi Itu Hanya Sharing Dari Saya Mudah Mudahan Dengan Diklat Kita Ini Saya Semakin Terisi Bukan Jadi Botol Yang Kosong Lagi Minimal Sudah Seperempat Dengan Diklat Yang Ada Ini Terima Kasih Terima Kasih Ibu Riana Sungguh Meneguhkan Tidak Menjadi Farisi Ada Tanggapan Ini Bukan Tanggapan Tapi Rencana Tidak Lanjut Saja Pak Untuk Ini Langsung Saja Izin Saya Untuk Share Screen Buder Suster Pastor Bapak Ibu Dalam Ini Buder Juwadi Tadi Yang Terlempar Tadi Karena Naskah Sinyalnya Itu Tidak Baik Semalam Setelah Saya Mempresentasikan Itu Dan Ini Sangat Cocok Dengan Tipe Kita Pembelajaran Ini Bagaimana Kita Membentuk Literasi Dan Karakter Kita Langsung Saja Untuk Literasi Dan Karakter Ini Kita Saling Sharing Bagaimana Literasi Dan Karakter Itu Sudah Ditanamkan Ini Sebenarnya Sudah Ditanamkan Oleh Suster Bapak Ibu Frater Pastur Di Sekolah Masing-masing Maka Nanti Kami Mengajak Suster Bapak Ibu Frater Langsung Termasuk Ibu Riana Tadi Bahwa Kita Semua Perlu Menulis Men-sharingkan Nanti Buder Juhadi Yang akan Menjadi Editornya Kita Cetak Dan Nanti Bagaimana Selanjutnya Pastinya Kita Saling Sharing Saling Tukar Menukar Alangkah Baiknya Kalau Bisa Diterbitkan Dan Kita Seberluaskan Pengalaman Pengalaman Baik kita Sebagai Kepala Sekolah Di Sekolah Sekolah Kita Jadi Ada 144 Naskah Ini Dan Buder Juhadi Sudah Siap Untuk Menjadi Editornya Begitu Kira-kira Nanti Langsung Rencana Tindak Lanjutnya Sama Seperti Yang Dikatakan Buriana Bahwa Kita Kepala Sekolah Sudah Melakukan Literasi Dan Pembentukan Karakter Begitu Terima 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 Kasih Peneguhannya Mas Hendi Sebelum Menuju Ke Bruder Adrianus Saya Bertanya Bruder Juwadi Apakah Masih Dalam Room Monitor Bruder Bruder Juwadi Tadi Terdepak Karena Sinyalnya Bruder Agustinus Sudarmadi Apakah Sudah Kembali Ke Room Sudah Silahkan Bruder Mohon Maaf Tadi Terlempar Maka Saya Kembalikan Saya Sambung Pakai Kabel Silahkan Yang Kita Sudah Bicarakan Terkait Dengan Kurikulum Sebenarnya Kurikulum 13 Itu Rasanya Menurut saya Sudah lengkap Disitu Ada Karakter Lalu Juga Ada 4C Lalu Juga Melibatkan Budaya Tampak Dengan Ekstra Lalu Nilai-nilai Pendiri Kalau Di Pangudul Itu Ada Kepangudul Nilai-nilai Tidak Hanya Dari Kepangudul Jadi Rasanya Menurut saya Sudah Lengkap Seperti Pertanyaan Orang muda Yang kaya Apalagi Yang harus kami Buat Nah Gul Dari POP Ini Antara lain Adalah Peningkatan AN Yang nanti akan Diukur Nah Sampai Sekarang Ini Saya Belum Belum Begitu Jelas Langkah Konkret Mungkin Konkretnya Yang Langkah-langkah Yang harus kami Buat Itu Apa Supaya Guru-guru Ini dapat Mengajar Dengan Tepat Sehingga AN Yang meliputi Survei karakter Nomerasi Dan literasi Ini nanti Sungguh Meningkat Kalau Saya Intet Di Materi Yang Untuk Waka Kurikulum Memang Disitu Ada Koin Yusunan RPB Mungkin Itu Yang Bagi Saya Menjadi Kunci Nah Lalu Pertanyaan Apa Yang Harus Saya Buat Tadi Itu Dalam Gambaran Saya Masih Baru Muncul Langkah Sederhana Sekali Yang Belum Belum Tahu Itu Tepat Apa Pertama Saya Kan Koordinasi Dengan Para Kepala SMP Di Keladen Betulan Di Sama Apa Yang Bisa Kita Buat Nanti Dengan Kami Berlima Supaya Tujuan PUP Ini Sasarannya Tercapai Kalau Tidak Nanti Tidak Tidak Tercapai Lalu Juga Yang Saya Pikirkan Yang Muncul Dalam Diri Saya Itu Review Kurikulum Dan Kalau Saya Lihat Dari Pembahasan Itu Lebih Melihat Ke RPP Kalau Harus Melihat Sampai Silabu Struktur Kurikulum Pelajarannya Kayaknya Itu Tidak Mungkin Menyusun KI KD Dan Sebagainya Jadi Yang Paling Realistis Bagi Para guru Itu Yang Membuat RPP Yang Sesuai Dengan AKM Itu Lalu Juga Nanti Setelah Para waka Ini Selesai Mengikuti POP Lalu Kami Akan Koordinasi Dengan Para Waka Untuk Melanjutkan IHT Dan Sebagainya Tapi Mungkin Mungkin Ada Keterampilan Yang strategis Atau Ada Langkah-langkah Strategis Sehingga Tujuan POP Itu Nanti Bisa Terlaksana Mungkin Itu Pertanyaan Saya Apakah Pertanyaan Saya Ini Apakah Saya Nggak Tahu Tapi Itulah Yang Muncul Dalam Pikiran Saya Karena Saya Sendiri Itu Kurangnya Kan Implementatif Nggak Suka Yang Berdele Sehingga Buat Itu Apa Kalau Ada Kebijakan Lokal Budaya Setempat Yang Digeluti Anak Itu Apa Dalam Visi Misi Sekolah Kami Sudah Ada Bukan Hanya Prestasi Tapi Kepribadian Sudah Ada Tapi Persoal Memang Soal Konsistensi Kedisiplinan Itu Menjadi Visi Tapi Ternyata Kalau Saya Amati Itu Tidak Konsisten Guru Ini Juga Disiplinannya Kurang Lalu Monitoring Bagaimana Ternyata Guru Juga Kurang Konsisten Untuk Mengajarkan Karakter Disiplinan Terima Kasih Mas Baik Terima Kasih Brother Monggo Langsung Ke Pak Hiri Dan Mas Hendi Aduh Selamat Siang Ketemu Lagi Ya Buder Langkah Praktis Guru Suka Yang Praktis Memang Bagaimana Kiat-kiatnya Dan Sebagainya Seperti Halnya Pak Simarmata Itu Berdarah-darah Untuk Membangun Olimpiado Dan Kita Tahu Kita Tidak Mengagung-agungkan Olimpiadanya Tidak Tetapi Bagaimana Kami Berdarah-darah Melatih Olimpiade Itu Berdarah-darah Kami Tidak Suka Yang Praktis-praktis Malahan Non Jauh Ya Betul Tapi Bahwa Konsep Dasarnya Apa Dan Melatih Olimpiade Itu Bukan Hanya Sekedar Melatih Di Kemampuan Otaknya Tetapi Bagaimana Psikologis Anak Karena Satu Anak Bertarung Ditaruh Di medan Pertempuran Satu Orang Membawa Nama Besar Sekolah Berbeda Dengan Marching Band Marching Band Itu Seratus Nama Besar Sekolah Ditanggung Oleh Seratus Orang Jadi Lebih Mudah Kalau Di Ilmu Fisika Itu Gayanya Tekanan Yang Ditanggung Lebih Ringan Tapi Satu Orang Dan Disitu Harus Ada Bagian Yang Ripet Yang Ripet Yang Harus Dikerjakan Untuk Mencapai Satu Hal Yang Gedi Maka Memang RPP Itu Menjadi Senjata Pamungka Senjata Utama Guru Itu Harus Kita Akui Dan Kita Amini Bersama Itu Terus Kemudian Mau Tidak Mau Harus Jalan Kepengembangan Kurikulum Terlebih Dahulu Dan Bahwa Ini Mau Dicapai Dalam Kurun Waktu Dua Tiga Bulan Tidak Nanti Ini Ada Proses Yang Katakan Satu Atau Dua Tahun Kedepan Baru Kurikulum Yang Kita Create Bersama DPOB Ini Bisa Bisa Menjadi Sebuah Dokumen Yang Benar Benar KTSP Untuk Sekolah Kita Itu Cukup Panjang Prosesnya Begitu Jadi Kalau Untuk Mau Praktis Lagi AKM Sesuai Yang Yang Saya Tampilkan Tadi Dari Webnya Pusmenjar Ya Kita Drillkan AKM Itu Kepada Anak Anak Pragmatis Sekali Bahwa Saya Yakin Dan Itu Apakah Benar Benar Dari Teori Belajar Behavioristik Grilling Itu Menjadi Benar Pembiasaan Itu Menjadi Benar Tetapi Apakah Kita Mau Seperti Itu Tanpa Menghiraukan Tanpa Memperhatikan Nilai-nilai Yang Harus Dibentuk Di Dalam Sekolah Ekosistem Sekolah Ini Yang Harus Budaya Di Sekolah Ini Yang Harus Kita Bentuk Perilaku Gurunya Perilaku Guru Maka Waktu Pak Layla Tadi Mengatakan Apa Yang Mendesak Untuk Dievaluasi Saya Bilang SDM Sudah Semuanya Berkutat Di SDM Karena Yang Menjalankan Adalah Manusia Mau Tingkat Kesulitannya Apapun Kalau SDM Itu Tangguh Ya Ayo Mari Begitu Saya Cerita Saya Cerita Sedikit Saya Mas Indi Ini Sebelah Saya Yang Mana Itu 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 Mas Indi Di Dalam Hidup Kami Itu Kami Berkutar Dengan Laptop Yang Tidak Karuan Saya Pakai Netbook Axio Yang Kualitasnya Rendah Mas Indi Pakai Brother Mesin Ketik Mas Indi Itu Bisanya Wordnya Itu Cuma Bisa Untuk Ngetik Laptopnya Hanya Bisa Mengetik Gitu Hidup Kami Seperti Itu Sampai Bedar Warto Itu Hidup Kiki Boca 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 Gitu Nah Alat Itu Sebagai Alat Bagaimana Kita Memanfaatkan Alat Itu Semaksimal Mungkin Axio Netbook Saya Pakai Untuk Desain Grafis Saya Pakai Untuk Video Editing Saya Pakai Untuk Apapun SPSS Saya Pergunakan Semua Ada Di Situ Nah Mungkin Agak Sedikit Ada Perbedaan Tetapi Ada Persamaannya Juga Buder Agus Darmadi Kalau Memang Mau Dicapai Peningkatan AKM Ini Saya Yakin Sebentar Lagi Akan Muncul Bimbel Untuk AKM Sudah Kalau Kita Mau Sudah Muncul Pak Sudah 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 Saya Pernah Meng-create Bimbingan Belajar Dan Saya Sukses Meng-create Bimbingan Belajar Kalau Kita Mau Secara Pragmatis Mencapai AKM Yang Tinggi Ayo Kita Create Bareng-bareng Dengan Saya Misalkan Saya Yakin Pasti Hasil AKM Bagus Tetapi Apakah Itu Yang Mau Kita Bentuk Di Sekolahan Katolik Dulu Para Misionaris Kita Misionaris Datang Ke Indonesia Membentuknya Dari Budaya SDM Ini Dihraket Bentuk Sekarang Kita Mendapat Warisannya Malah Bingung Semua Ada Yang Sekolahnya Hampir Mati Ada Yang Sekolahnya Bagus Tapi Lupa Dengan Saudaranya Yang Sentik Sentik Mau Mati Nah Terus Bagaimana Kita Kembali Kesana Ya SDM Dulu Mari SDM Diperbaiki SDM Diperbaiki Dari Mana Landasan Kurikulum Bagaimana Itu Bagian Yang Ingin Saya Sampaikan Pak Di Terima Kasih Banyak Terima Kasih Pak Eri Langsung Mas Hendi Mau Menambahkan Baik Kalau Tidak Bruder Johadi Sudah Kembali Ketika Tadi Lepas Kontak Di Lautan Natuna Silahkan Bruder Johadi Tadi Sudah Muncul Tadi Bagaimana